Ini, ini orangnya ini, diperlakunya dari kemarin-kemarin ini, ini sudah tahu ditutup, kayak apa sudah orang itu? Viral di media sosial, video aksi emak-emak pengendara sepeda motor terjebak di semen jalan yang masih basah. Salah satu akun yang mengunggah video tersebut bernama Ad Romansa Sopir Truk. Dalam tayangan itu terlihat seorang ibu sedang berusaha mengeluarkan diri dan sepeda motornya yang masih terjebak di jalan cor yang masih basah. Padahal ibu tersebut sudah diperingatkan untuk tidak melewati jalan tersebut karena masih dalam proses pengerjaan. Para pekerja dan warga sekitar yang berada di lokasi kejadian pun nampak kesal hingga tidak ada yang membantu ibu yang sedang terjebak itu. Tak hanya para pekerja dan warga sekitar, para warganet yang melihat video itu pun ikutan dibuat geram oleh aksi emak-emak tersebut. Sementara itu Head of Safety Riding Promotion Wahana, Agus Sani, mengatakan ibu-ibu dalam video tersebut kurang paham kalau jalan yang dilewatinya sedang dalam pengecoran sehingga dia berpikir biasa saja. Kurangnya pendidikan juga bisa berpengaruh karena jika ibu tersebut memiliki pendidikan yang cukup maka ia sadar bahwa jalan tersebut sedang dalam perbaikan dan tidak mungkin akan dilewati. Demikian kata Agus saat dihubungi Kompas.com pada Kamis 17 Februari 2022. Selain itu, ketika motor melewati jalan cor yang masih basah, jika tidak langsung dibersihkan maka akan berpotensi terjadinya kerusakan. Karena bahan semen yang terdapat pada cor tersebut bisa mengeras pada saat kering. Sebaiknya jika memang ada penutupan jalan seperti itu harus dibuat spanduk atau peringatan agar kendaraan dan pengguna jalan lain tidak melewati jalan tersebut.